Hai Sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, komen, share, and subscribe Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat menjelang siang, Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada Siang hari ini saya menggerbok salah satu kelurahan lagi Yang sebelumnya pernah saya gerbok juga ternyata lagi melakukan kegiatan pelatihan AC Saat ini saya pengen tahu karena di depan itu ada banyak sembako, beras, dan banyak juga masker-masker di depan saya ini Sepertinya ada kegiatan lagi, seperti apa kegiatannya langsung aja kita tanya-tanya ke Pak Lurah dan ada Pak Babinsanya disini Selamat siang Pak Lurah, selamat siang Mohon maaf minggakku nih saya gerbok lagi aja nih ya kan, mau berangkat saya gerbok lagi Jadi kalau boleh tahu silaham Pak, boleh apa kegiatannya sekarang Dan boleh memperkenalkan Pak Babinsanya nanti kepada sahabat Lugas TV Siap, oke, terima kasih Kak Wahyu dari Lugas TV, Alhamdulillah Kita kena gerbok lagi nih pagi hari ini di Kuran Tamasari Sebetulnya hari ini kita ada kegiatan Untuk membagikan Sembako dan masker Di setiap PPKM Kuran Tamasari Yang memang ini bantuan dari Koramir Kota Jawa dan Alhamdulillah Bapak Binsa, Pak Fauzi berhadir dalam hal ini Karena kita akan keliling Setiap PKM Akan memberikan rupa sembako beras Dan masker Jadi, dikampingi oleh Pak Fauzi Selaku Bapak Binsa Kelurahan Tamasari Sedaripada penasaran sahabat Lugas TV Kita tanya langsung nih Pak Wabinsanya Pak Wabinsa, silakan Pak Pak memperkenalkan diri Oke, terima kasih Pak Wahyu Teruskan saya monitor Lugas TV ya Selalu menggerbek setiap kebunuhan Ternyata hari ini ya Pak Lura Yang kena Alhamdulillah Wahyu lah kawan-kawan Ya, saya tadi berpiksa sini Kebetulan ada dari kita Bertepatan hari ini ya Pak Lura Ya, ada pembagian Apa? Beras Ya, itu langsung dari Komendan kita Dan saya harus koordinasi Sama Pak Lura Udah ada Apa namanya Persiapan khusus Ya, kebetulan Hari ini pas Alhamdulillah Begitu Pak Jadi, sama Tugas TV Pak Lura Kali ini Kita geroboh Ini kebetulan lagi sama Dari kuramil ya Pak Membagian saya Jadi, peduli Terhadap Masyarakat Sekitar Dampak dari Covid-19 Sepertinya Pak Dan Ada pun Kalau boleh tahu nih Pak Ini Berapa Berapa lokasi Pak Berapa titik yang akan Kita mau jalani Ya Pak Lura Ya Yang kita Akan kita Jalan ini Yang kita Diskusikan ini Yaitu ada Enam titik Enam titik Jadi, ada enam PKM Yang akan kita berikan Setiap PKM Setiap PKM Ini Pak Lura Saya jujur Memang Ada beberapa Masyarakat Bicara terkait Ini selalu ada Kembagian masker Memang rutinitas Itu Itu memang Dari kelurahannya sendiri Atau memang ada Putus dari Kota Atau gimana Apa memang Inisiatif dari kelurahannya sendiri Atau gimana Jadi memang kita Selalu koordinasi Dengan pihak Aparat Dalam hal ini Polri Dan TNI Alhamdulillah Kita koordinasi Dengan pihak TNI Dalam ini Kodim Dalam pihak Koramil Koordinasi Alhamdulillah Kita mendapat Bantuan Langsung dari Koramil Bantuan masker Dan Bantuan Beras Saya sedikit Agam Karena ini memang Kegiatan dari Kita kan Salah satu Apa namanya Kontrol pabrik juga Kalau saya boleh tahu Informasi yang saya dapat Pak Lurah kemarin Menggunakan Anggaran Dana DPW Untuk Mushollah Itu problem Di daerah mana Jadi gini Kebetulan juga Langsung juga Gerotok nih Gerotok terus Memang Mantap Ini Lugas Net TV Ini Gerotok terus Alhamdulillah Jadi kebetulan Memang kita juga Di hari ini pun Ada acara Agenda Untuk Apa namanya Kegiatan DPW Atau Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan Dalam hal ini Di keluarga tangan Sari Anggaran Tahun 2021 Jadi kebetulan DPW Termin ketiga ini Sudah cair Dan Memang Kebetulan Fokus kepada Masih ada Bantuan Keagamaan Dalam hal ini Kita Membantu Rehab Masjid dan Mushola Masjid dan Mushola Di Kelurahan Taman Sari ini Ada dua Masjid Musholanya Ada empat Itu semua Direhab Semua direhab Rehab Masjid dan Mushola Jadi begitu Sahabat Tugas TV Jangan punya Perpikiran Dekatif Dulu Karena Kalau kita Belum Tahun Ini Makanya Kita Tahu Ya Kalau yang Sudah Tahu Nanti Akhirnya Bisa Dikawal Ya Sama Sahabat Tugas TV Lalu saya Pak Boji Boleh tanya Pak Boji Sejauh ini Gimana Pak Dengan Pak Lura Komunikasi Terkait Dampak COVID-19 Komunikasinya Seperti Alhamdulillah Selama ini Komunikasi Antara pihak Kuramil Sampai Pak Lura Cukup Terlaksana Ada pun Maksudnya Contohnya Seperti ini Kami selalu Koordinasi Pak Lura Biar Sama-sama Kita Langsung Meninjau Lasi Seandainya Bencana Langsung Kita Di sana Jadi Artinya Komunikasi Komunikasi Tetap Lancar Jadi Kita Menyampaikan Begini Artinya Masyarakat Yang tahu Seperti apa Sejauh ini Ternyata Kan Saya juga Awalnya Saya pikir Cuma Satu Masjid Ternyata Ada Enam Ya Eh Dua Masjid 40 Jadi Tempat Ibarat Enam Dengar Dengar Kira-kira Kedepannya Seperti Autolura Apakah Ada Rencana Lain Atau Baik Dari Pak Kau Kedepannya Mengantisipasi Adanya Kena Kelanjakan Kemarin Covid-19 Seperti Apa Ya Kedepannya Mudah-mudahan Ini Mudah-mudahan Cepat Selesailah Kusibah Covid-19 Ini Agar Semuanya Kita Semuanya Sehat Semuanya Mudah-mudahan Kedepan Selalu Kita Koordinasi Dengan Pihak Instasi Terkait Dengan Polri Dengan TNI Mudah-mudahan Selalu Koordinasi Komunikasi Contohnya Sekarang ini Koordinasi Komunikasi Alhamdulillah Bisa Mendapatkan Masker Dan Berupa Beras Mudah-mudahan Kedepanku Seperti itu Bisa Berkondisi Komunikasi Setiap Ada Apapun Permasalahan Kita bisa Musawara Bisa Komunikasi Mudah-mudahan Bisa Jalin Mendapatkan Misalkan Untuk Bantuan Ke Kulantaman Sari Alhamdulillah Seperti ini Mudah-mudahan Dengan Adanya Bantuan Bantuan Ini Bermanfaat Bagi Yang Membutuhkan Ini Bencana Bencana Kita Bersama Mudah-mudahan COVID-19 Selesai Biar Kita Nyaman Seperti Dulu Ya Pak Sebelum Kita Akhir Ini Saya Pengen Pak Lura Dan Pak Kouji Memberikan Pesan Atau Himbauan Kepada Masyarakat Untuk Tetap Menjaga Lima Sekarang Pak Silahkan Pak Lura Dulu Baik Saya Selaku Lura Tamansari Tindak Bosannya Untuk Menghimbau Kepada Seluruh Masyarakat Khususus Lura Tamansari Umumnya Kota Cerbon Agar Tetap Menjaga 5M Memakai Masker Mencuci Tangan Menjauhi Kerumunan Terus Mengurangi Mobilisasi Dan Menjaga Jarak Itu Yang terpenting Harus Kita Jaga Tolong Sekali Lagi Kami Himbau Kepada Seluruh Masyarakat Keluruhan Tamansari Untuk Menjaga Lima Tersebut Agar Supaya Kita Bisa Terhindar Atau Terputus Dari Mata Pesan Dari Pak Lura Diantaranya Memakai Masker Mencuci tangan Dilarang Berkurungunan Itu Aja Mudah-mudahan Kedepan Selesai Amin Baik Sahabat Tugas TV Tadi Sudah Kita Lihat Dan Hasil Kerempuan Kita Hari Ini Semoga Itu Harapan Kami Tadi Semoga Covid Ini Sempat Berakhir Dan Masyarakat Pun Bisa Pulih Itu Bincang Di Siang Hari Ini Saya Wai Firman Syah Dan Pak Edi Setelah Kepulurah Taman Sari Dan Pak Kepulurah Dari Peramil Berminsa Ucapkan Terima kasih Banyak Dan Untuk diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh